Assalamualaikum wr. wb Perencanaan Sosial Nah, apa itu perencanaan sosial? Mungkin teman-teman telah banyak mengetahui tentang konsep Ataupun definisi dari perencanaan sosial Definisi perencanaan sosial menurut para ahli Yang pertama adalah menutupi si menjunta Dalam bukunya yang berjudul Perubahan dan Perencanaan Sosial Beliau menjelaskan bahwa perencanaan sosial merupakan Sebuah usaha yang dilakukan secara sadar Dalam menentukan urutan operasional Untuk mencapai sesuatu perbaikan sosial yang diindikan di dalam masyarakat Yang kedua, menurut Prof. Dr. J. W. Skuro Menjelaskan bahwa perencanaan sosial ini adalah suatu perencanaan yang meliputi Rencana-rencana yang telah ditetapkan Untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang Kemudian, kegiatan perencanaan sosial ini Berhubungan dengan lembaga-lembaga dan sumber-sumber sosial di dalam masyarakat Kemudian, Social Planning Guidelines Mendefinisikan perencanaan sosial sebagai Proses organisasi untuk menginvestigasi dan merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat dan kelompok Nah, dalam prakteknya Perencanaan sosial ini didasarkan pada nilai-nilai, teknik-teknik, dan skill Untuk berkontribusi menjadikan kualitas hidup masyarakat atau komunitas menjadi lebih baik lagi Nah, perencanaan sosial ini adalah perencanaan mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Yang dilakukan melalui kebijakan dan tindakan yang strategis Terintegrasi dengan kegiatan perencanaan perkotaan, wilayah regional, dan lainnya Perencanaan sosial ini tentunya didasarkan pada prinsip keadilan sosial Meliputi kesetaraan, akses, partisipasi, dan hak Juga perencanaan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat Tentunya perencanaan sosial ini mencakup pendekatan terencana Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara mengidentifikasikan kebutuhan Seperti memberikan fasilitas penyediaan layanan masyarakat yang tepat waktu Yang mudah diakses dan terkoordinasi Serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sosial dan pengembangan kawasan Nah, dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan di awal Maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa Perencanaan sosial ini adalah sebuah proses perencanaan Mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Yang dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah Didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial Dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di dalam masyarakat Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mengenai konsep perencanaan sosial Jika ada kritik, saran, dan masukan dari teman-teman Silahkan berikan pada kolom komentar Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!